Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlagak dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Di tengah wacana itu berhembus isu bergabungnya koalisi pendukung Prabu Subianto dan koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Jika keduanya pemirsa bergabung, siapa yang akan merelakan posisi calon wakil presiden? Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlagak dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Wacana ini berembus di tengah peluang memenangkan pemilu presiden hanya dalam satu putaran. Koalisi Partai Indonesia Maju yang mengusung Prabu Subianto sebagai calon presiden hingga kini belum menetapkan siapa yang akan menjadi bakal cawa pres pendamping Prabu. Demikian pula sebaliknya, koalisi partai yang mengusung Ganjar Pranowo juga belum menetapkan siapa yang layak mendampingi Ganjar sebagai cawa pres. Capres dan cawa pres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Sepertinya kan tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Nah tapi ini bukan berarti kita akan gontok-gontokan, akan bersaing, akan saling serang, enggak. Berarti kan setidaknya nuansa Pilpres ini akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dua calon terkuat. Kan harus diakui Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah dua calon ter... ...di pemilu kali ini. Koalisi pengusung Prabowo Subianto dan koalisi pengusung Ganjar Pranowo punya visi yang sama melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi Dodo. Sehingga di atas kertas kerjasama antara kedua koalisi ini amat dimungkinkan berjalan seiring. Jika keduanya berada dalam satu gerbong koalisi, bisa jadi pemilu Presiden hanya berlangsung satu putaran. Koalisi Prabowo-Ganjar atau Prabowo-Ganjar berhadapan dengan koalisi Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Benarkah jika pemilu Presiden 2024 hanya dua calon pasangan tidak menimbulkan polarisasi? Justru kalau ada dua pasang, makin mungkin terjadinya polarisasi itu di mana pasangan yang satunya itu masih memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dibandingkan yang satu lagi yang lebih atau sangat kompak dengan keberlanjutan. Pertanyaan lain juga mengumumkan, siapakah yang akan merelakan diri sebagai calon wakil Presiden? Apakah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto? Atau justru sebaliknya, Prabowo Subianto sebagai calon wakil Presiden pendampingi Ganjar Pranowo? Namun hingga saat ini, wacana dua poros atau dua pasang belum terlihat wujudnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa di tengah rendahnya tingkat elektabilitas. Dalam sejumlah survei, para pendukung Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar justru tampak mencolok dalam setiap acara yang dihadiri keduanya. Kemarin, puluhan ribu warga tumpah ruah dalam acara Jalan Gembira yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar melepas ratusan ribu warga peserta Jalan Gembira di Makassar, Sulawesi Selatan. Membludaknya para pendukung Anies Jaimin yang memenuhi sepanjang jalan Jenderal Sudirman Makassar itu pun diabadikan sejumlah peserta di media sosial. Tak terkecuali Instagram milik Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Anies bahkan dalam captionnya merasa speechless melihat begitu besar apresiasi warga Makassar menyambut kehadirannya. Melihat fenomena tumpah ruah pendukung Anies Mohaimin ini, sejumlah kalangan justru mempertanyakan hasil survei yang selalu menempatkan Anies di urutan terbawah. Nah melihat fenomena Anies ini setelah Mohaimin tarik diri dan masuk ke perubahan, ini mereka ketakutan. Nah mereka ini pengen bersatu, jadi agenda sekarang yang dibicarakan ini adalah bagaimana bisa melumpuhkan Anies. Itu loh yang dibicarakan, jadi survei-survei itu kita gak tahu siapa yang order, siapa yang ini karena pasti gak mungkin bias diri ya secara umum. Tapi saya melihat dua survei tadi saya bilang di luar SMRC, itu satu naik PCR, satu PRC, satu lagi ARCI ya itu ada di dalam survei, mereka khusus memotret Jawa Timur. Nah yang satu di potret itu saya bilang tadi ada turun 8 persen Prabowo, yang satu lagi naik 6 persen Prabowo ini. Meski banyak mendapat sambutan dari warga dalam setiap kunjungannya, peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai, belum ada kenaikan elektabilitas signifikan sejak deklarasi pasangan Anies Mohaimin. Nah sebenarnya bisa ada penjelasan ya kalau kita lihat, kalau kita mau mencoba cari penjelasan. Betul bahwa ada partai baru masuk, PKB. Tetapi juga ada partai yang sudah keluar bahkan dengan reaksi yang sangat keras pasca deklarasi Anies Mohaimin itu, atau bahkan sebelum deklarasi, yaitu Partai Demokrat. Sangat keras elitnya, bahkan sepanduk-sepanduknya dicopotin. Nah saya menduga bahwa setelah reaksi yang sangat keras itu, pasca deklarasi ada eksodus para pendukung Anies Mohaimin yang ada di Demokrat. Meski kerap disambut tumpah ruah pendukung dalam safari politiknya, hasil survei pasangan Anies Mohaimin ternyata masih tetap rendah. Paslon, besutan, koalisi, dan sedem PKB dan PKS ini acap kali berada di posisi yang paling buncit dalam berbagai survei. Tim TV One mengabarkan Memilih jalan berbeda, Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap akhirnya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang telah resmi menjadi anggota PSI setelah menerima kartu tanda anggota yang diantarkan langsung oleh petinggi PSI kekediamannya di Solo, Jawa Tengah. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sejumlah petinggi PSI bahkan mengantar langsung kartu anggota kekediaman Kaisang di Solo, Jawa Tengah. Kaisang menyebut keputusannya menambatkan pilihan ke PSI lantaran memiliki kesamaan pandangan, khususnya soal anak muda. Alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Amin yang kurang kencang. Amin! Ya karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi. Jadi apapun saya harus mendapatkan sesuatu dari istri saya. Dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya. Kami sangat senang sekali karena ada energi baru, komunikasi persahabatan-persahabatan pertemanannya sudah terjalin cukup lama. Dan kami sangat apresiasi Mas Kaisang mau turun ikut berjuang bersama dengan teman-teman PSI. Selain dari istri, Kaisang juga telah mendapat restu dari keluarga untuk terjun ke politik. Saya kan sudah sering menyampaikan, saya sudah sering menyampaikan ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah. Harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Sementara calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menghargai pilihan politik Kaisang. Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Jadi bolehlah, silakan siapapun. Dengan memilih PSI yang lebih condong mendukung Prabowo, kemungkinan Kaisang akan berseberangan dengan Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One menggabarkan. Pasca masuknya Kaisang Pangarep menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, PSI pun akan menggelar Kopi Darat Nasional atau Kop Darnas sore hari ini untuk melihat bagaimana persiapan Kop Darnas PSI Pemirsa sudah ada. Rekan kami Iman Fajar yang akan menggabarkan selengkapnya seperti apa persiapan Kop Darnas dan apakah betul agenda Kop Darnas pada sore hari ini untuk memutuskan sebagai apa posisi Kaisang nantinya. Silakan Iman. Baik Tisa dan juga Pemirsa, saat ini sedang berlangsung persiapan untuk Kopi Darat Nasional atau Kop Darnas deklarasi politik yang dilangsungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia yang bertempat di Jakarta Teater di kawasan Jakarta Pusat. Adapun acara Kop Darnas ini, Pemirsa, nantinya akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Dan diperkirakan Pemirsa, acara dari Kop Darnas ini akan menghadirkan Dewan Pembina, DPP, kemudian juga para jubir dan juga para kader dari PSI di seluruh Indonesia. Dan ada pun agenda yang nantinya akan dibahas pada Kop Darnas ini, Pemirsa. Di antaranya adalah untuk berdiskusi dan juga membahas mengenai aspirasi dari kader-kader PSI di seluruh Indonesia yang nantinya akan hadir pada Kop Darnas malam nanti. Salah satu aspirasi yang dibahas nantinya adalah untuk mengenai aspirasi untuk menjadikan Kaisang sebagai ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan seperti yang diketahui juga, Pemirsa, bahwa sebelumnya Kaisang Pangarep yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo baru saja bergabung dengan partai yang identik dengan anak muda ini beberapa hari lalu. Dan sejumlah perwakilan PSI dari daerah meminta untuk Kaisang Pangarep untuk menjadi ketua umum dari PSI menggantikan giring Indonesia. Dan pada Kop Darnas malam nanti, Pemirsa, kita akan mengetahui apakah aspirasi-aspirasi dari kader PSI ini akan diwujudkan dengan Kaisang Pangarep menjadi ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Tentunya akan kami nantikan pada Kop Darnas malam nanti. Demikian laporan dari saya kembali ke studio. Baik, terima kasih manfaatnya ratas laporan Anda. Pemirsa, bakal calon Presiden Anis Rashid Paswedansi yang tadi mendatangi Gedung Tripatra Cilandak, Jakarta Selatan untuk melakukan verifikasi sidik jari SKCK untuk syarat dokumen pendaftaran calon Presiden di KPURI. Informasinya sesaat lagi. Bakal calon Presiden Anis Rashid Baswedan Senin siang ini mendatangi Gedung Tripatra Cilandak, Jakarta Selatan untuk melakukan verifikasi sidik jari surat keterangan catatan kepolisian sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dilampirkan untuk pendaftaran calon Presiden di KPURI. Dengan dibonceng sepeda motor, bakal calon Presiden Anis Rashid Baswedan tiba di halaman Gedung Tripatra, Baintel Kampolri, Cilandak, Jakarta Selatan. Dengan berpakaian kemeja panjang dan celana jeans, Anis Rashid Baswedan langsung menuju ke loket pelayanan masyarakat Baintel Kampolri guna melakukan verifikasi sidik jari permohonan pembuatan SKCK. Kedatangan Anis ini mengejutkan para warga yang sedang menunggu di bangku loket pendaftaran. Warga pun tak melewatkan waktu saat bertemu dengan baca pres dari koalisi perubahan tersebut. Mereka saling bergantian untuk bersuaf foto dengan calon Presiden. Pemirsa momen libur akhir pekan dimanfaatkan calon Presiden Ganjar Pranowo untuk berolahraga di kawasan Hari Bebas Kendaraan, Jakarta. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memanfaatkan libur akhir pekan yang kemarin untuk berolahraga di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Jakarta. Didampingi sejumlah artis tanah air, ketua umum Perindo dan tokoh lainnya, Ganjar sempat menyapa warga yang juga tengah berolahraga. Ganjar bersama rombongan pemirsa kemudian mencicipi sejumlah kuliner UMKM, mulai dari mie ayam hingga bubur ayam. Ganjar juga menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam mengolah UMKM agar UMKM di tanah air dapat naik kelas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menikahkan putri sulungnya di Masjid Indonesia di kota New York, Amerika Serikat. Pernikahan berlangsung sederhana dengan hanya dihadiri kerabat dan sahabat dari keluarga pengantin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menikahkan putri sulungnya Anissa Atira Uno dengan Panji Bagas Dwi Prakoso. Akad nikah berlangsung sederhana namun khidmat pada Sabtu 23 September pagi di Masjid milik komunitas Indonesia Al-Hikmah yang berada di wilayah Queens, kota New York, Amerika Serikat. Dihadiri oleh sejumlah kerabat dan teman-teman dekat dari Indonesia maupun yang tinggal di Paman Sam. Akad nikah atau ijab kabul dipimpin langsung oleh Sandiaga Uno di hadapan penghulu Syamsi Ali, salah satu tokoh muslim di kota New York, dan dua orang saksi, Rosan Ruslani, Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan Ananto Harjo Kusumo. Ananda Panji Bagas Dwi Prakoso bin Haris Widodo, saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Anissa Atira Uno binti Sandiaga Salahudin Uno, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia seberat 75 gram dan uang sebesar 2.309 USD dibayar tonight. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Atira Uno, binti Sandiaga Salahudin Uno, dengan mas kawin tersebut dibayar tonight. Allahuakbar! Mas kawin yang diserahkan Panji yang merupakan teman Anissa semasa sekolah di Indonesia, yaitu uang tunai sebesar 2.309 USD dan emas sebesar 75 gram. Saat ini kedua mempelai bekerja dan menetap di negeri Paman Sam. Dari New York, Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan. Pemirsa Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri acara penganugrahan Dharma Pertahanan. Penganugrahan Dharma Pertahanan ini diberikan kepada anggota pertahanan Watim Pres, Dr. H.C. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Acara ini berlangsung di Ruang Hening, Gedung Sudirman, Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Sekitar pukul 14.30 menit, Prabowo Subianto terlihat tiba di Ruang Hening dan membuka acara. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Usai jadah berikut, tetaplah bersama kami. Dukungan terhadap kandidat calon presiden terus dilakukan oleh para pendukungnya. Ganjar Pranowo didukung oleh relawan buruh sahabat Ganjar di Brebes, Jawa Tengah. Kemudian Anies Baswedan didukung warga di Bandung, Jawa Barat. Sementara Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari warga di Kuningan, Jawa Barat. Relawan buruh sahabat Ganjar resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Acara deklarasi juga sebagai pelantikan pengurus relawan buruh sahabat Ganjar tingkat Provinsi Jawa Tengah. Relawan buruh sahabat Ganjar percaya jika Ganjar terpilih pada PPS 2024 mampu memenuhi tuntutan kaum buruh. Puluhan warga desa Sukamenak, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menghadiri anjang sana untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar di Pilpres 2024. Warga menilai sosok pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar bisa membawa perubahan terhadap bangsa Indonesia. Tak hanya itu, pasangan Anies Cak Imin merupakan sosok milenial, juga santri yang peduli terhadap masyarakat bawah. Kader Gerindra sekaligus relawan Prabowo di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menggelar aksi sosial dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang kesulitan air bersih. Secara bergantian, sejumlah warga mendapatkan air bersih. Rencananya, relawan Prabowo juga akan memberikan alat untuk membuat sumur bor kepada warga setempat. Dari Bandung, Kuningan, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan. Umirsa lebih dari 8.000 anggota Nadatul Aulia yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa menggelar istigosa atau doa bersama di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kelompok Organisasi Islam Nadatul Aulia menggelar doa bersama atau istigosa guna mendoakan bangsa dan negara Jalan Pilpres 2024. Selain untuk mengobati hati bangsa dan negara, doa bersama ini dilakukan dengan harapan agar bangsa dan negara Indonesia terlindung dari perpecahan dan pemilu dapat berjalan secara damai. Acara ini pemirsa juga dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh Islam. Tanpa ada istigota gini, kita malah khawatir politik akan menjadi pemecah belah di antara kita. Jadi dengan istigota berdoa bersama ini, insya Allah silahkan pemilu, silahkan pilpres, bangsa terpersatu. Jangan sampai seperti di Timur Tengah yang sampai sekarang sudah 40 tahun perang saudara Afganistan, 30 tahun Irak, 20 tahun Suria, terus saling ngebom, saling membunuh sama Islam, itu karena kekosongan moral, kekosongan spiritual. Ribuan jemaah majelis taklim Sirul Muptadin Aceh larut dalam zikir dan doa bersama untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah agama oleh Al-Habib Husin bin Hasan Bautain dari Talimbang. Dalam kesempatan itu pemirsa yang berpesan agar menghadapi pemilu mendatang tidak memilih calon pemimpin maupun anggota legislatif yang tidak jujur dan tidak mencintai rakyat. Carilah anggota legislatif dan pemimpin yang jujur dan mencintai rakyat. Zikir juga dilakukan agar pemilu 2024 berjalan lancar dan tidak saling fitnah dalam persaingan politik. Diharapkan pemilu 2024 tidak menyebarkan isu-isu negatif yang dapat memecah antara sesama anak bangsa. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara terkini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.